Sebagai masyarakat pesisir, mata pencaharian utama warga desa Bama adalah hasil laut. Di sini terkenal sekali akan kekayaan baharinya yang membuat saya tidak mau menyianyiakan kesempatan untuk mengeksplor bawah laut pulau ini. Itu di hijau saya, The Jepot Tuala. Mulai dari ikan kecil, gurita, kerang-kerangan, dan tak ketinggalan cumi. Kita pasang upang ya Om? Iya, benar. Pernyataan saya mana ini? Iya, ya. Asitua, kalau besar satu. Oh, kalau besar satu aja ya? Oh, pasangnya di situ. Nelayan harus betul-betul memahami pergerakan dan kebiasaan hewan bertentakel banyak ini. Sehingga mereka memiliki trik khusus untuk memancing cumi. Ini alam yang digunakan untuk memancing cumi. Di sini namanya pentul. Terdiri dari mata kail yang banyak sekali dan upannya ikan bedu ini kita masukkan ke sebelah sini. Seperti ini. Cumi-cumi cenderung lebih aktif di malam hari. Sehingga, untuk memancing di pagi atau siang hari, nelayan harus menggunakan umpan yang tepat. Bisa dipasang satu aja kalau ikannya besar atau dua kalau ukurannya sedang-sedang seperti ini. Dari sini aja ya, jarang begini. Aromanya ikan bedu ini kuat banget, amisnya. Ini pasti cumi-cuminya pada kelaparan langsung makan ini ya. Oke, sudah jadi Om. Siap memancing. Dari para nelayan lokal, saya belajar cara memancing cumi dengan teknik yang baru saya lihat. Yaitu, menggunakan senar panjang untuk umpan kail. Dan jerigen sebagai pertanda bahwa cumi telah berhasil tertangkap. Oke, lepaskan. Diulur terus. Jadi pentul itu semacam jangkar juga ya? Karena dia itu berat ya? Berat. Ini sistemnya itu senar kita diulur kepanjang mungkin. Dan karena tadi pentul bagian bawahnya itu berat, jadi fungsinya juga sebagai jangkar. Jadi nggak bakal hilang nanti jerigen kita ya, Om. Ini berapa meter panjangnya, Om? Itu utama yang sudah 2 meter, pakai depa, pakai tangan. Ini nggak main-main loh panjangnya senar pancing kita. Karena satu jerigen ini bisa mencapai 119 depa. Diulurnya sampai habis. Saya buang ya. Jika setiap jerigen menggunakan satu roll tali, dengan panjang 119 depa, maka panjang tali pancing yang kami gunakan setara dengan 214 meter. Ini bener ya, kalau nggak jago, nahan kasei banget bisa jatuh ke laut. Saya salut banget sama nelayan cumi di sini. Sudah harus fokus, mengulurkan senar, harus juga menjaga keseimbangan. Susah loh ini. Teguh banget, langsung keseimbangannya, Om. Saya pegangkan nomor aja deh. Sudah semua dilepaskan, pancing dan jerigen ya. Semoga dapat cumi yang banyak. Kita tunggu ya, Om. Berapa lama nunggunya? Setelah umpan diletakkan, saya dan nelayan harus menunggu dengan sabar. Proses ini memakan waktu tidak sebentar, hingga cumi mendekat dan memakan umpan yang telah disediakan. Sekarang kita mau ngecek nih, jeriganya udah terlihat miring, Itu tandanya, bakalan ada cumi. Habisi omatnya, abang. Tunggu, bang. Hari ini sepertinya akan jadi hari kebehutungan saya. Kemana cara nariknya, supaya tidak putus? Oh, harus ditarik ulur ya? Oh, begitu. Kalau dia bawa, ulur dulu. Begitu, supaya tidak putus, kita punya senar. Ini cara ngambilnya, mirip seperti main layang-layang, tapi di bawah laut. Kayak gimana tuh, Om? Karena kita harus tarik ulur, ini senarnya. Begitu nanti ditarik si cumi, diulur dulu. Baru tarik lagi, supaya nanti tidak putus senarnya. Om ini, Om. Sudah di permukaan ini, Om. Om, 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 cepat, Om. Om ini, aduh, ngelawan. Aduh. Wow, cuminya ngelawan, padahal tadi sudah di permukaan. Hampir keliru tangan saya. Tombak ya. Oke, Om, saya jagain Om tombak. Yes. Wow, tintanya langsung keluar. Wow, tintanya keluar banyak banget. Jadi begitu, pas sudah sampai di permukaan, harus cepat-cepat ditombak. Kalau enggak bisa, saya lepas. Tadi perlawanannya, astaga. Om, Om, gimana, Om? Om, aduh, miring banget lagi nih. Hati-hati. Wah, mantap. Mantap. Yeay. Wuh, besar banget. Yeay. Berat, ini berat banget. Serius, Om. Ini berat banget, Om. Om, kerja keras kita. Bayarkan, lihat dong. Cuminya gede banget. Ini berapa kilo ya? Sekitar 7. 7 kilo? 7,8. Wow, lihat deh. Aduh, 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 aduh. Kebawah, kebawah. Om, kita harus berdua ngangkatnya nih. Ini berat banget. Apa kalal di sini sebutannya? Kapak lolong. Kapak lolong. Iya. Cumi-cumi di sini sebutannya kapak lolong. Ini menjadi salah satu tangkapan yang istimewa di desa Bama. Karena lihat sendiri nih, ukurannya luar biasa besar. Ah, rata. Wih, seneng banget aku. Bergerak. Oh iya. Tembak sebelah mana, Om? Kepalanya itu dibawah. Kepala ini ya? Oke. Tentang lagi, Om. Ketika merasa terancam, Cumi akan segera merespons dengan cara menyemburkan tinta hitam pekat ke sekitarnya. Ini adalah tindakan instan yang bertujuan untuk mengaburkan penglihatan lawan. Memberikan kesempatan bagi Cumi untuk melarikan diri. Tinta yang dikeluarkan oleh Cumi memiliki bau yang kuat. Jackpot! Saya dimandain tintanya! Saya dan nelayan di sini, sungguh mujur hari ini. Besar sekali dapatnya! Dapat lagi besar banget. Ukurannya sama seperti yang tadi ya, Om. Ya. Ternyata menobak Cumi itu bukan perkara mudah. Tadi saya coba memang harus tepat sekali di bagian kepala atau bagian samping seperti ini. Karena kalau tidak, dia akan melawan. Tadi saya sudah kena semprot tintanya itu ya, Om. Tapi untungnya dapat. Luar biasa ini ya! Wuuu! Ya! Jumbo-jumbo! Berat Cumi yang kami dapatkan beragam. Mulai dari 7 hingga lebih dari 10 kilo. Jika sedang beruntung, nelayan bahkan bisa mendapatkan Cumi berukuran mencapai 20 kilo per ekor. Ini yang ukuran 6 kilo aja dibandingin dengan badan saya. Mirip-mirip ya besarnya. Nih. Oke. 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 Sebelum mengolah Cumi Raksasa ini, ada treatment khususnya nih. Kita harus membersihkan tintanya dan juga jeruannya di bagian dalam ini. Ini kali ini tintanya sudah keluar. Banyak banget tintanya. Ini dipotong saja, Kak Om. Atau tarik saja. Oh. Oh iya, iya. Mudah sih sebenarnya ditarik. Nih. Tali tinta dan jeruannya. Karena kalau ditinggalkan itu nanti jadi bau ya, Om. Cuminya nanti jadi bau. Biasanya kalau cumi kecil kan bisa dimasak langsung sama tintanya. Tapi kalau ini enggak harus kita buang. Sama ini nih. Tulang rawannya. Mana, Om? Gede banget. Ini belum, belum kita ambil. Tarik kuat ya. Aduh, takut Om. Ini kuat banget ya. Mirip, mirip. Ini bisa kuat terpaling ya. Kuat banget ya. Daburin aja suaranya. Nyangkut-nyangkut nih Om kalau enggak dilepas. Enggak enak makannya. Saya kira nih, cumi raksasa ini pas dibuka dalemnya banyak ikan-ikan kecil gitu ya. Ternyata enggak kosong. Tapi ini udah bersih. Cool. Dagingnya udah bisa langsung kita masak ya. Oke. Sebelum diolah, cumi harus direbus terlebih dahulu. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa daging cumi menjadi lebih empuk, serta untuk menghilangkan bau amis yang mungkin ada pada dagingnya. Ini penggorengan sebesar ini aja masih enggak cukup untuk menampung cuminya. Jadi cuminya harus direbus dulu dan kemudian hari ini kita mau bikin cumi guling. Nanti akan kita panggang. Kira-kira mungkin setengah jam ya Om? Setengah jam direbus. Meski masih segar dan memiliki rasa umami, saya tetap membuat bumbu untuk menambah cita rasa pada cumi. Bumbu kuning jadi andalan saya kali ini. Oke Om, saya kesana duluan ya. Iya. Selesai rebus Om. Bisa diangkat ya. Bisa. Hidupnya. Apakah ya pasti? Om Andi, sini. Sudah siap dipanggang nih. Udah siap tinggal panggang nih om Memanggang cumi adalah salah satu cara yang populer untuk memasak cumi Karena memberikan rasa yang lezat dan tekstur yang kenyal Apalagi cumi kali ini memiliki ukuran yang jumbo Rasanya sayang kalau harus dipotong Kalau biasanya saya makan kambing guling Kali ini yang kita makan cumi guling ya om Udah cantik banget nih warnanya Kita tes dulu, sudah matang belum? Coba om Udah lembut nih Nah, karena tadi udah direbus juga Sekarang cukup waktu setengah jam saja Cuminya udah kemerahan dan matang nih Udah siap kita angkat Ayo om Kita santap Ayo om Kita duduknya menghadap kesana ya Oke Ayo makan Cuma tekstur dagingnya Ini tuh lembut Tapi memang karakteristik cumi-cumi memang kenyal-kenyal begitu Apalagi masih ada rasa manisnya itu Perfektor lah pokoknya ini Bagaimana om? Daging cumi yang kenyal namun tetap lembut Dengan lapisan bumbu kuning yang meresap sempurna Memberikan sensasi yang memikat di setiap gigitannya Kalau dibandingkan dengan beberapa ikan besar yang pernah saya makan Cumi ini tuh rasanya gak berubah gitu Kalau ikan-ikan besar biasanya kan ada mungkin pahit Terus teksturnya liat Tapi kalau ini masih manis Walaupun teksturnya sedikit cuwi Tapi tidak merubah rasanya Tetap enak Kombinasi antara rempah-rempah yang berpadu sempurna Dengan rasa asin manis dari cumi Menciptakan eksplorasi rasa yang menggoyang lidah Apalagi ukurannya yang super besar ini Membuat saya ingin terus mencicipi lebih banyak Wah seru sekali hari ini saya sudah membuktikan Hasil kekayaan laut bumi Flores Timur Kita udah dapetin cumi yang ukurannya jumbo seperti ini Apalagi dimakannya bersama-sama dengan keluarga baru saya di Desa Bama Saya semakin menantikan nih petualangan saya selanjutnya Ikuti jejak saya Jejak Petualang Buah rambusa atau yang dikenal masyarakat Flores Timur sebagai anggur hutan Mungkin masih terdengar asing bagi sebagian orang Tumbuhan ini berasal dari wilayah tropis di Amerika Menyukai tempat yang mendapat sinar matahari penuh Seperti di hutan, pesisir pantai, sawah, ladang, atau lahan terbuka lainnya Rambusa atau ermot terkadang bisa menjadi tanaman invasif bagi tumbuhan lainnya Nah ini dia tampilannya buah rambusa Jadi rambusa di Indonesia itu tumbuhnya liar dan belum banyak orang yang mengenalnya Makanya disebut juga sebagai markisah hutan Tampilannya seperti ini nih Di antara buahnya ada rambut-rambut seperti ini Buah rambusa sering tertukar dengan buah ciplukan Padahal keduanya merupakan dua buah yang berbeda Perbedaan buah liar ini bisa dilihat dari ciri fisik lapisan luar kulitnya Buah ciplukan atau golden berry memiliki kulit tipis yang menyelimuti buahnya Buah ini masih kerabat dengan buah terong Sedangkan buah rambusa terbungkus semacam jaring atau rambut halus Yang merupakan jenis buah dari keluarga markisah Nih, yang di depan saya benar-benar dikelilingi rambutnya Dan mengambilnya harus yang berwarna kuning seperti ini Buah yang masih mentah tidak bisa dikonsumsi Karena memiliki kandungan racun saponin dan cyanida Jika buah rambusa mentah dikonsumsi Bisa menyebabkan bijala seperti pusing, muntah, dan sakit perut Nah, yang berwarna kuning seperti ini Yang sudah matang, sudah aman banget untuk dikonsumsi Karena dia punya kadar saponin, sudah signifikan berkurang Saya mau coba nih Rambusa berbuah hampir sepanjang tahun Ternyata isi dalamnya Ada rasa manis dan asam Tapi rasa asamnya itu terasa begitu menggigit bijinya Emang benar-benar mirip markisah sih dalamnya Dari bijinya juga, tekstur daunnya juga Makanya disebut dengan markisah hutan Dalam bahasa Inggris, tanaman ini dikenal sebagai stinking passion flower Atau bunga markisah yang bau Karena ketika terancam, akan mengeluarkan bau busuk dari daunnya yang rusak Setelah menikmati hasil laut yang saya cari hari ini Berpadu dengan buah anggur hutan yang nikmat sekali Rasa penasaran saya sudah terbayarkan Ternyata di timur flores ini kekayaan alamnya masih luar biasa sekali Ikuti jejak saya, jejak petualan Yuk Kak Di Flores Timur, bubu atau belutu masih menjadi salah satu pilihan para nelayan untuk menangkap ikan Efisiensi waktu dan biaya yang kecil Serta efek penggunaannya yang ramah lingkungan Membuatnya tetap populer Masyarakat pesisir laruan tuka masih sangat bergantung dengan sumber daya alam baharinya Dan hari ini saya dengan nelayan setempat Mau mencari ikan dengan cara sangat tradisional Di sana nih lokasinya, kita harus melewati arus ini yang lumayan deras Di perairan antara Pulau Adonara dan Larantuka ini Memiliki arus yang deras Sehingga membuat navigasi kami menjadi lebih sulit Ini kita udah sampai di lokasi pasang bubunya Terjalan 30 menit gak kerasa dong Karena bisa dilihat pemandangannya Indah banget Tepat berhadapan langsung dengan Pulau Adonara Dan di belakang saya ada gunung ilim mandiri yang megah sekali Belum bawa lautnya ya Kali ini, saya dan para nelayan akan menyelam di kedalaman antara 2 hingga 5 meter untuk menyimpan bubunya Nah karena ini ibu-bubu baru Jadi memang ada di cari lokasi baru untuk dipasang Kecuali nanti udah dapet ikannya Bisa taruh di tempat yang sama Saat diletakkan di dasar laut Bubu akan ditiban dengan pemberat Berupa batu dari darat Ataupun batu karang yang sudah mati Menggunakan bubunya dianggap lebih efisien oleh nelayan Karena ikan-ikan dasaran biasanya tidak mengenal musim Sehingga menangkap ikan menggunakan bubunya bisa dilakukan setiap saat Tadi waktu dipasang kita juga taruh beberapa bebatuan karang Tujuannya supaya nanti ikan-ikannya mengira itu batu Terperangkep deh di sana Setelah bubunya disimpan Bubu ditinggal dan akan diambil 2 hari kemudian Pada saat itu, ikan biasanya sudah banyak yang terperangkap Di mana abang? Bubu lainnya? Di depan sana ya Kita sudah selesai pasang bubu baru Sekarang kita mau melihat bubu yang sudah dipasang abang-abang ini Sudah ditunggu 2 hari Semoga dapat dekat banyak Meski sudah diberikan pemberat Dengan kondisi arus atau gelombang besar Bubu bisa bergeser Sehingga perlu waktu untuk mencarinya Nelayan biasanya meletakkan beberapa bubu ketika melaut Dengan jarak antar bubu sekitar 20 meter Beruntung dari seluruh bubu yang dipasang Menghasilkan tangkapan yang cukup baik Ikan pahada atau ikan baronang Merupakan salah satu ikan yang paling sering tertangkap saat menggunakan bubu Sepertinya tangkapan kita sudah cukup banyak Setelah ini saya mau pasang bubu lagi Dan saya juga mau mengolah hasil ikan hari ini menjadi olang khas florest Nah ini ikan hasil mancing bubunya sudah bersih dan hari ini siap diolah menjadi ikan kuah asam Ikan kuah asam merupakan salah satu olahan yang populer dihidangkan oleh warga Larantuka Hidangan ini seringkali disajikan dalam acara-acara spesial Seperti upacara adat, perayaan, dan acara keagamaan Nah kuahnya sudah mendidih Sekarang kita bisa masukkan ikan Dengan cita rasa manis asamnya membuat masakan semakin lezat Saya kasih masuk semua ini ya Sudah boleh nih Kak? Sudah sudah Masuk bahan pelengkap kita yang terakhir Tidak boleh ketinggalan Masukkan kemangi dan anggur hutan Dan anggur hutan ini nantinya akan jadi penyimbang rasa antara manis dan asam Pastinya enak banget sih ini Lihat deh makanan kita sudah cantik banget penuh warna Mencoba ikan kuah asam khas Larantuka adalah sebuah perjalanan rasa yang memikat Setelah menikmati ikan kuah asam berpadu dengan buah anggur hutan yang saya cari hari ini Saya semakin mengenal lebih dalam betapa kayanya alam di timur flores ini Ikuti jejak saya, jejak petualan Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki tanaman buah yang lokal dan identik Begitu juga dengan wilayah Nusa Tenggara Timur Buah kosambi ini memang banyakan tumbuhnya di awal-awal tahun Tapi kali ini saya lihat emang jarang-jarang sih Karena saya gak cuma berbutan dengan warga Tapi dengan hewan-hewan hutan yang suka banget sama buah ini Kaka om ada banyak di atas Ada lumayan Oke saya susul ya Pohon kosambi bisa tumbuh hingga ketinggian 40 meter Dengan tekstur kayu yang ulet dan sangat keras Ini banyak di depan saya Adrenalin sebenarnya semakin terpacu Tapi seru banget nih manjat sampai ke ujung-ujung daan seperti ini Dan ini membuktikan kalau pohon kosambi ini kuat banget loh Saya disini aja Sangat-sangat kuat ini dahannya Buah kosambi masih merupakan kerabat dekat buah rambutan Meski begitu penopakan luarnya sangat mirip dengan kelengkeng Hanya saja buah kosambi memiliki ukuran yang lebih kecil Asam segar Buah khas daerah tropis ini Bisa dipanen setelah kulit buahnya berwarna kuning Dengan tekstur kulit yang padat Tujuan utama saya adalah mengambil pucuk daunnya Ini Nah Ini yang warna kemerahan Dan teksturnya Lebih lembut Bagian daun yang masih muda Biasanya dimanfaatkan warga darat pantai Untuk dimasak Aromanya segar memang Ini Pas diditan pertama Tidak ada rasanya apa-apa Habis itu Aduh keluar banget Rasa asam Sekaligus pahit Lebih pahit ini rasanya pak Tapi kalau dimasak enak ya Kami mau membuat olahan Sup daun habis Rasa gurih dan pedas menu masakan kami kali ini Didapatkan dari perpaduan antara rempah dan daging sapi Masakan khas timur sangat identik dengan rasa masam pedas Selain menambah rasa Kandungan asam pada daun kosambi Bisa membantu mengempukan daging sapi dengan lebih cepat saat dimasak Langsung layu ya mama Buahnya juga diolah untuk menjadi sambal Ini dia Sup Habinya sudah siap Santap Dari aromanya nih Hmm Bumbunya nih sedek banget Rasanya saya makin penasaran Kalau tadi saya coba itu rasanya pahit Justru sekarang pas sudah dimasak itu Rasa asam segarnya itu keluar banget Berpadu dengan bumbu Apalagi dengan daging yang gurih ini Enak banget Kombinasi daging yang lembut dengan daun habi Memberikan dimensi rasa yang menarik pada sup ini Setelah memanen habi atau kosambi Saya semakin mengenali lagi kekayaan alam desa darat pantai Apalagi ditutup dengan sajian yang sangat nikmat Dan menjadi penutup petualangan saya yang sempurna Ikuti jejak saya Jejak petualang Sampai jumpa lagi mama, kakak Sampai jumpa lagi mama, kakak Selamat menikmati